Saya, siapa Anda? Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Wanita berbaju abu-abu mengeluarkan tanda dari pinggangnya, mengangkat tangannya yang pucat dan ramping, dan berkata tanpa emosi, pelayan pribadi Nona Kedua. Nona Kedua telah memerintahkanmu untuk pergi ke mansionnya untuk menemuinya. Dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Dengan mengatakan itu, delapan penjaga sekte dalam berjalan keluar dari belakang wanita itu dan mengepung Suyun. Sin Yue dan Sing yang dengan cemas mendekati Suyun, mengacungkan senjata mereka. Mereka dengan hati-hati melihat ke kedua sisi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Su Sinyu. Nona Kedua telah memerintahkan Suyun untuk pergi ke mansion untuk menemuinya. Jika Suyun tidak menurut, dia akan melanggar perintah. Menurut aturan keluarga Su, dia akan dieksekusi di tempat. Wanita berpakaian abu-abu berkata tanpa ekspresi. Aturan keluarga. Bisakah Nona Kedua Anda mewakili keluarga Su? Su Sinyue sedikit marah. Mengapa rindu kedua begitu sombong? Wanita berpakaian abu-abu itu mengangguk. Lebih atau kurang? Kamu, Su Sinyu bingung. Siapa Nona Muda Keduamu? Saat itu, Suyun tiba-tiba bertanya. Nona Su Yurong. Wanita berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Yue yang dan Yue yang terkejut saat mendengar ini. Nona Muda Yurong. Putri Penatua hebat. Wajah mereka jelek, mereka secara alami tahu mengapa Su Yurong mengirim orang untuk menemukan Su Yun. Mengapa Miss Yurong mencari kakak Su Yun? Sinyue menatap wanita berjubah abu-abu itu dan bertanya. Namun, wanita berjubah abu-abu itu tidak banyak bicara. Mata redupnya diam-diam menatap Su Yun, seolah dia sedang menunggu jawabannya. Terhadap suara orang lain, seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Su Sinyue tidak marah, tapi dia khawatir. Penjaga sekte dalam di belakang tidak bisa dianggap enteng. Jika Su Yun menolak mereka, mereka pasti akan mengambil tindakan. Meskipun penjaga sekte dalam tidak takut, begitu masalah itu meledak dan mencapai rumah utama, situasinya tidak akan baik. Saudara Su Yun dan Yue yang tidak mungkin melawan seluruh keluarga Su. Selain itu, Tetua Agung mungkin akan menggunakan ini sebagai dali untuk menyelesaikan masalah lama dan baru bersama. Meskipun Pilking untuk sementara membantu Su Yun menyelesaikan badai, tetapi dendam antara dia dan Tetua Klan Agung telah terbentuk. Jika Tetua Klan Agung memiliki sesuatu padanya, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Berengsek! Setelah menimbangnya lagi dan lagi, Su Yun tiba-tiba berbicara. Kakak laki-laki! Mereka berdua berteriak dengan cemas, Sinyue mencengkeram tangan Su Yun dengan erat, takut dia akan pergi. Aku tidak bisa pergi! Kulit kecoklatan Su Sinyue menatap Su Yun dengan serius. Air mata terlihat di sudut matanya, tetapi pupilnya dipenuhi dengan tekad. Semua ini karena Sinyue dan Sinyang, dan tidak ada hubungannya dengan Su Yun, tapi dia tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Di dalam hati mereka, Su Yun bukan hanya seorang dermawan biasa. Dia adalah segalanya bagi mereka, terutama di hati Su Sinyue. Pria ini selalu muncul saat dia dalam bahaya dan memberikan harapannya. Di dalam hatinya, dia telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka pergi sendiri daripada membiarkan Su Yun pergi. Namun, Su Yun mengulurkan tangannya dan melepaskan tangan lembut dan kecil dari telapak tangannya, memperlihatkan senyum hangat di wajahnya. Tunggu aku! Dua kata sederhana ini, ditambah dengan senyum lembut itu, menyebabkan Su Sinyue menjadi lamban. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bahkan tidak bisa berpikir untuk tidak mematuhi kata-katanya. Tidak menunggu reaksi Su Sinyue dan Su Sinyang, Su Yun bergegas ke wanita berjubah abu-abu itu dan berkata, ayo pergi. Wanita berjubah abu-abu itu menganggup dan berbalik untuk memimpin jalan. Titik. Mereka semua mengendarai spirit stallions, bahkan wanita berbaju abu-abu itu sama. Su Yu Rong tinggal sendirian di sekte dalam. Tetua klan agung telah mengatur halaman besar untuknya. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi kultifasi Su Yu Rong. Setelah dia pindah ke halaman, dia hidup dalam pengasingan. Hanya ketika masalah kesukaannya pada para wanita terungkap, dia secara bertahap mengungkapkan dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa kultifasi Su Yu Rong sudah cukup untuk memasuki rumah utama. Tentu saja, kata-kata beberapa orang perlu dipertimbangkan. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Pada saat ini, semburan suara batuk kering datang dari samping. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat wanita berjubah abu-abu yang mengendarai kuda jantan semakin pucat. Dia menutup mulutnya dan batuk terus-menerus. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Su Yun memalingkan muka dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Setelah satu jam, semua orang tiba di sekte dalam. Dibandingkan dengan keaktifan sekte luar, sekte dalam lebih khusyuk dan serius. Di jalanan yang bersih, hanya ada sedikit pejalan kaki. Mereka yang bisa masuk ke sekte dalam sebagian besar dibesarkan oleh keluarga. Mereka tidak perlu membuka toko atau bekerja untuk mendapatkan uang. Mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang pil. Murid-murid sekte dalam hanya perlu berkultivasi, berkultivasi, dan berkultivasi tanpa henti. Karena itu, sekte dalam dikenal sebagai tulang punggung keluarga Su. Di sini, mereka memelihara kultifator sejati. Wanita berjubah abu-abu yang terus-menerus batuk membawa Su Yun ke sebuah rumah besar di sisi kanan sekte dalam. Para penjaga sekte dalam berdiri berbaris di depan mansion sebagai tindakan pencegahan. Mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk masuk. Ikuti aku. Wanita berjubah abu-abu berkata saat dia melangkah ke mansion. Hati Su Yun dipenuhi dengan keraguan. Dia diam-diam mengawasi dan melangkah masuk. Setelah memasuki mansion, itu sangat sunyi. Halaman itu memiliki taman batu, kolam kecil, dan jembatan melengkung. Itu sangat unik. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi Su Yun selalu merasa sangat dingin di sini. Wanita berjubah abu-abu membawa Su Yun ke sebuah pavilion bersulam dan berhenti. Melapor ke Nona, Su Yun ada di sini. Wanita berjubah abu-abu itu membungkuk ke pintu pavilion bersulam dan berkata dengan hormat. Bawa dia masuk. Suara malas keluar. Wanita berjubah abu-abu itu menjawab, berjalan ke depan, dan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, embusan angin dingin bertiup keluar. Tatapan Su Yun serius, dia dengan hati-hati melangkah masuk, hanya untuk melihat bahwa di pavilion sulaman, ada tempat tidur diletakkan di tengah. Seorang wanita mengenakan gaun kasa tipis sedang berbaring di tempat tidur, dengan malas menatap Su Yun. Wanita itu tidak cantik, dia sedikit gemuk, rambutnya pendek, fitur wajahnya bagus, tapi anehnya kulitnya gelap. Matanya redup, seperti orang yang belum bangun. Tapi yang lebih mengejutkan adalah auranya. Itu sangat dingin, seluruh tubuhnya seperti es, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Su Yun diam-diam mengangkat kewaspadaannya. Dia baru saja kembali dari Flowing Fire Volcano. Setelah pertarungan, auranya masih sangat lemah. Dia tidak cocok untuk pertempuran. Jika situasinya tidak baik, dia harus melarikan diri. Kamu Su Yun. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya pada wanita berjubah abu-abu itu. Wajah pucat wanita berjubah abu-abu itu benar-benar menunjukkan semburat merah. Tanpa ragu, dia berjalan mendekat dan duduk di samping Su Yun. Su Yun tidak ragu untuk memeluk wanita di pelukannya. Tangannya menjelajahi seluruh tubuh wanita itu. Dia bahkan dengan berani meletakkan tangannya di dadanya. Bagian pribadi. Su Yun mengerutkan kening dan berkata, Ya. U. N. N. Ah. Wanita berjubah abu-abu mengeluarkan erangan tertahan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia menikmatinya. Dan Su Yun sepertinya juga merasakannya. Napasnya sedikit tergesa-gesa. Sepasang matanya yang redup menyala. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bagaimana Anda berencana menyelesaikan masalah ini? Urusan. Masalah apa? Masalah memotong lengan kakaku. Su Yun meningkatkan kekuatannya. Tubuh wanita berjubah abu-abu itu bergetar lebih hebat lagi. Seolah-olah dia telah mencapai puncaknya. Akhirnya, dia mengeluarkan erangan keras. Kemudian, seluruh tubuhnya lemas. Su Yun dengan santai mendorongnya ke tempat tidur. Matanya menunjukkan sedikit kesombongan, Jika Anda ingin tinggal di keluarga Su, Anda harus memberi saya penjelasan. Ini adalah pengingat yang baik. Saya harap Anda dapat mendengarkannya. Kamu ingin membunuhku? Su Yun bertanya terus terang. Aku tidak mau. Su Yun berkata dengan acu tak acu, Tapi jika aku mau, Banyak orang yang bersedia membantuku membunuhmu. Itu yang aku maksud. Su Yun tertawa, Tapi, Aku tidak bisa memberimu penjelasan. Menyembuhkan lengan tidaklah sulit. Dr. Ro akan bertanggung jawab. Aku tidak bisa berbuat banyak. Kamu bisa melakukan banyak hal. Su Yun mendengus, Saya mendengar bahwa hubungan Su Sin Yue dengan Anda tidak buruk. Dia mendengarkan Anda dengan patuh. Jika Anda dapat memperkenalkan Su Sin Yue kepada saya, Mungkin, Saya dapat membuju saudara laki-laki atau ayah saya untuk tidak mencari masalah dengan Anda. Anda harus tahu bahwa mereka bukan orang yang murah hati. Hal-hal yang telah Anda lakukan pada saudara laki-laki saya, Mereka tidak akan melepaskannya hanya karena sepatah kata dari Raja Pil. Itu adalah ancaman terang-terangan. Aku tahu. Su Yun berkata, Tapi saya harap Anda bisa menyerah. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Mengatakan itu, Dia menatap wanita berjubah abu-abu dan berkata, Dulu, Saya tidak mempercayainya. Tapi sekarang, Saya percaya. Memetik Yin untuk memeliharai Yin adalah hal yang nyata. Mengapa saya mendorong Sin Yue ke dalam lubang api? Heh, Karena memang seperti itu, Lebih baik kamu berdoa untuk kebaikanmu sendiri. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk memaksanya. Su Yun melihat sekeliling. Matanya membeku, Kamu ingin bergerak. Bergerak? Hahaha, Su Yun tertawa terbahak-bahak, Jika kamu mati di sini, Aku tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk membunuh seseorang di wilayah saya sendiri? Terlebih lagi, Saya tidak ingin Anda mati dengan mudah. Su Yun tersenyum jahat. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa negosiasi telah gagal. Dia segera berbalik dan hendak pergi. Huh, Tapi kalau dipikir-pikir, Karena kamu tidak mau memberikan Su Sin Yue kepadaku, Maka King Er seharusnya baik-baik saja kan? Dia hanya pelayanmu. Meskipun dia memiliki kekuatan sekarang, Dia sepertinya mendengarkanmu. Mengapa Anda tidak memberikan Su King Er kepada saya? Hal ini dapat dihapuskan. Suara Su Yurong keluar. Tapi di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba menoleh. Dia menatapnya dan berkata dengan dingin, Apa yang kamu katakan? Su Yurong menatap wajahnya yang terfokus. Senyumnya menjadi lebih lebar, Aku berkata, Sama saja jika kamu memberiku Su King Er. Apakah begitu? Ekspresi marah Su Yun tiba-tiba menghilang. Mulutnya melengkung sedikit. Jejak arogansi terungkap. Apa kamu yakin? Dia bertanya dengan tidak yakin. Apa? Anda setuju? Su Yurong terkejut. Tentu. Biarkan aku mempertimbangkannya selama beberapa hari. He he. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, Aku bisa memberimu waktu beberapa hari. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Su Yurong mencibir. Su Yun tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan pergi. Aku akan menemukanmu lagi. 127. Kembali ke sekte luar keluarga Su, Hati Su Yun dalam keadaan dingin dan suram. Dia terus memikirkan kata-kata Su Yurong, Dan sulit baginya untuk pulih. Dia tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkramannya pada kendali, Dan niat membunuh di matanya secara bertahap terungkap. Di masa lalu, Dia tidak membunuh setiap kali dia pindah, Tetapi setelah King Er meninggal, Dia kehilangan segalanya, Dan memasuki demonik Dao, Dan temperamennya mulai berubah. Untuk mencegah dirinya menyesal dan orang-orang di sekitarnya menderita, Dia harus membunuh mereka yang perlu dibunuh. Sepertinya kita masih harus bergerak, Tapi kekuatan Su Yurong tidak buruk. Meskipun dia berada di sekte dalam, Tidak akan mudah untuk melenyapkannya. Kita harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Su Yun menunduk dan berpikir. Dia tidak seperti Su Mo Sa sebelumnya. Su Mo Sa terluka parah dan berada di aula medis. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan, Jadi membunuhnya sangat mudah. Merayu? Bagaimana cara merayu? Apa yang dia minati? Mungkinkah? Dengan mengandalkan wanita, Hati Su Yun bergetar. Lihat, Daftar peserta grid ensemble telah diposting. Ansambel hebat, Pertemuan pahlawan, Festival duel yang diadakan setiap tiga tahun sekali di seluruh wilayah selatan. Cek, Apa yang ada di sana untuk dilihat? Di masa lalu, Keluarga Sukami tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Tapi kali ini, Saya pikir itu sama. Sekarang kamu menyebutkannya, Kontestan keluarga Sukami tampaknya cukup kuat. Eh, Tunggu, Siapa orang ini? Su Yun. Su Yun sekte luar kita. Mustahil. Su Yun. Dia berpartisipasi juga. Dia hanya murid sekte luar, Bahkan jika bakatnya pulih dan tingkat kultifasinya meningkat, Dia paling banyak akan menjadi murid perantara roh. Pertemuan pahlawan ini membutuhkan setidaknya murid inti roh untuk berpartisipasi. Bahkan di sekte dalam, Selain elit teratas itu, Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Kenapa? Mengapa keluarga mengirim Su Yun? Kamu mungkin berpikir dia kuat. Enyah. Luar biasa. Siapapun dari rumah utama akan bisa menghancurkannya sampai mati. Ku rasa kemungkinan besar melawan keluarga Su kita dalam pertemuan pahlawan ini. Saya harap saya tidak mendapatkan tempat terakhir. Kalau tidak, Saya tidak akan bisa menghadapi siapapun saat saya keluar. Heh, sulit untuk mengatakannya. Di depan papan pengumuman sekte luar, Ada banyak murid sekte luar, Tua dan muda. Masing-masing dari mereka melihat ke papan pengumuman dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namaku. Ketika Su Yun mendengar diskusi mereka, Dia segera turun dari spirit stallion dan berjalan mendekat. Hei, Lihat, Siapa yang datang? Ini Su Yun. Cepat dan minggir, Minggir. Jika orang-orang penatua agung melihat kita dan berpikir bahwa kita berhubungan dengannya, Tamatlah kita. Pergi-pergi-pergi. Kerumunan itu buru-buru menjauh, Mundur seolah-olah mereka menghadapi wabah. Su Yun melirik kerumunan, Tapi tidak mengatakan sepatah katapun, Dia juga tidak peduli. Dia berjalan mendekat dan melirik pemberitahuan di papan pengumuman. Ini adalah daftar peserta temu pahlawan. King Er. Su Yun. Wajahnya dipenuhi keheranan. King Er diasuh oleh keluarga Su sebagai bibit, Jadi dia biasanya tidak berpartisipasi dalam kompetisi publik semacam itu. Dia hanyalah sampah murid perantara roh, Jadi mengapa keluarga Su mengirimnya untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu? Ini terkait dengan reputasi keluarga Su. Apakah mereka tidak takut kehilangan muka? Saat Su Yun sedang berpikir, Sebuah suara keluar, Kamu adalah Su Yun, kan? Kami sudah lama mencarimu. Mendengar ini, Su Yun menoleh untuk melihat dan melihat beberapa orang dari sekte dalam mengenakan baju besi dan lencana batu giyok berjalan mendekat. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Sekte dalam, sekte dalam. Pemimpin dengan santai berkata, Lalu mengeluarkan beberapa barang dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Selamat, Anda telah dipilih untuk mewakili keluarga Su kami untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Ini adalah lencana masuk keluarga Su untuk kompetisi ini, Serta pakaian dan catatan kompetisi. Ketika Anda berangkat, seseorang akan memberitahu Anda di mana harus berkumpul. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan pengasuhan dan harapan tinggi keluarga Su untuk Anda. Lakukan dengan baik di pertemuan pahlawan dan berusahalah untuk mendapatkan gelar peringkat bagus. Itu saja. Dengan itu, beberapa orang dari sekte dalam menguap dan dengan malas pergi. Su Yun melihat benda-benda di tangannya, matanya berkilat. Dia meletakkan barang-barang itu di cincin penyimpanannya, berbalik dan segera pergi. Di tengah pegunungan yang suram, di depan kuil bobrok, berdiri barisan prajurit lapis baja hitam pekat. Para prajurit dipenuhi dengan deatki, aura mengerikan mereka membeku. Mereka terbungkus baju besi, tetapi tidak memiliki daging. Mereka membawa pedang, tapi tidak punya otot. Orang-orang ini semua adalah mayat kering yang mengerikan, seperti hantu atau setan. Sepasang pupil yang tumpul dan dalam berkedip dengan aura cahaya merah darah. Seorang pria berjubah merah darah, rambutnya yang panjang jatuh ke tanah, merangkak di tanah seperti ular, duduk di depan mayat prajurit. Dia menatap tombak tulang di tangannya, wajahnya yang pucat dan kurus menunjukkan jejak kegilaan. Tombak tulang abadi, sangat menjijikan, mengapa kamu tahu cara menggunakan senjata seperti itu? Suara wanita dewasa datang dari samping. Pria yang mengenakan jubah merah darah dengan rambut panjang seperti ular itu menoleh dan menatap orang itu. Wajahnya yang kurus dan pucat menunjukkan senyum jelek, ini adalah tulang belakang musuhku. Aku membunuhnya dan menggunakan tulangnya untuk menyempurnakan senjata. Bagaimana? Bukankah itu indah? Gak-gak-gak. Wanita itu tidak berbicara. Tatapannya tidak tertuju pada senjata itu. Sebaliknya, dia menatap pria itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin ada masalah kecil di pihak saya. Tindakan saya harus ditunda untuk saat ini. Apakah bayangan seperti tidak berhasil? Pria dengan rambut seperti ular, darah bangsawan terkekeh dan bertanya. Tatapannya kembali ke tombak tulang. Aku akan segera berhasil. Tidak masalah. Darah bangsawan tersenyum malas, ngomong-ngomong, kalian belum pernah memuaskanku sebelumnya. Anda dapat menghentikan kolaborasi anda dengan kami. Wanita itu tampaknya tidak takut. Suaranya tenang, tapi, dengan kekuatanmu sendiri, bisakah kamu mencapai semua ini? Heh, jangan bilang aku harus mengandalkan kalian. Darah bangsawan tidak peduli. Dia tidak takut dengan ancaman wanita itu. Wanita itu menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa lama, dia berkata, beri saya waktu. Saya akan menghubungi anda lagi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Saat itu, bangsawan darah tiba-tiba berbicara. Wanita itu menghentikan langkahnya. Siapa yang merebut bayangan seperti T? Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Itu hanya semut. Oh, kalau begitu tolong, putriku yang terhormat, cepatlah dan remas semut kecil ini sampai mati. Saya sudah tidak sabar. Bangsawan darah panjang seperti ular menjulurkan lidah merah panjangnya dan menjilat tombak tulang abadi. Ekspresinya menyeramkan saat dia tertawa. Tunggu saja. Titik. Titik. Bahkan tidak ada keberadaan di tahap ketujuh dari alam murid perantara roh. Dia sebenarnya diatur untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan tiga tahunan untuk bertarung dengan sekelompok ahli ranah murid inti roh. Ini hanya mencari penghinaan sendiri. Dia mencari kematiannya sendiri. Su Yun tidak berpikir bahwa keluarga Su terlalu melebih-lebihkannya. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar itu terkait dengan tetua klan agung. Itu tidak masalah. Karena keluarga Su telah memutuskan untuk mengizinkannya berpartisipasi, dia akan berpartisipasi. Jika dia tidak bisa menang, dia hanya bisa menyerah. Apakah keluarga Su memiliki aturan yang harus dia menangkan? Su Yun berpikir dan kembali ke pondok kayu. Senior, apakah kamu di sini? Kembali ke gubuk, Su Yun mengeluarkan panduan pedang tanpa batas dan memanggil tetua pedang. Apa yang salah? Penatua pedang tampaknya tidak berkultifasi. Mendengar teriakan Su Yun, dia langsung keluar. Terakhir kali aku berlatih teknik pedang daun jatuh di Snowtang City, aku sudah terbiasa dengannya. Bisakah kamu mengajariku satu set teknik pedang yang kuat dari sekte pedang tanpa batas? Kamu mau belajar? Penatua pedang tertawa, apakah kamu sudah mempelajari teknik pedang lain di pasar? Ada begitu banyak teknik pedang di dunia. Jika saya belajar, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menguasainya dalam hidup saya. He he, kamu benar. Sepertinya kamu tidak sabar. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan mengajarimu. Adapun seberapa banyak kamu bisa belajar, itu tergantung kamu. Terima kasih senior. Su Yun sangat gembira. Tapi teknik pedang ini tidak mudah untuk dikuasai. Jangan senang terlalu dini. Ketika saya mengajari Anda, Anda tidak bisa menyerah pada penanaman manual pedang tanpa batas. Pada saat yang sama, Anda harus terus meningkatkan level kultivasi Anda. Dengan teknik pedang ini, akan lebih baik jika Anda bisa menghubungkan ketiganya bersama-sama. Tautan, Su Yun mendengar dan tertegun. Dia mengerti apa maksud tetua pedang itu. Imperial Swat Teknik dari Limitless Swat Manual dapat digunakan bersama dengan teknik pedang. Mungkin jika dia mempelajari teknik pedang ini dari sekte pedang tanpa batas, itu tidak akan sama seperti biasanya. Nak, ayo cari ruang kosong. Saya akan mengajarkan Anda. Ya, Su Yun tidak berani menunda. Dia segera berlari ke belakang gunung. Teknik pedang ini disebut teknik pedang badai. Seperti namanya, itu adalah teknik pedang yang sekuat badai. Sebelum Anda menggunakannya, Anda harus terlebih dahulu menjadi satu dengan pikiran Anda. Tempatkan emosi Anda pada pedang. Gantikan dirimu dengan pedang di tanganmu. Kamu adalah pedang dan pedang adalah kamu. Selanjutnya, bayangkan sebuah lintasan. Gunakan kiroh mendalam Anda sebagai lintasan dan lepaskan. Ini sangat penting. Semakin cepat Anda dapat melakukan ini, semakin cepat teknik pedang angin badai akan dieksekusi. Badai itu tidak berbentuk dan kuat. Jangan biarkan lawanmu menangkap pedangmu. Dengan cara ini, kamu bisa menjadi tak terkalahkan dan tak terhentikan. Jembatan antara profound spirit ki dan pedang tidak dapat dipatahkan. Kamu harus memiliki profound spirit ki yang cukup sebagai fondasi. Penatua pedang dengan sabar menjelaskan. Su Yun menggunakan pedangnya, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa jam, angin dari pedang berhembus melalui punggung gunung. Pada siang hari, dia akan berlatih teknik pedangnya. Pada malam hari, dia akan berada di gubuk membuat pil untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia ingin menerobos ke tahap ketujuh dari alam murid perantara roh. Setelah beberapa hari, saluran ki dan spirit essence miliknya mulai bergerak lagi. Di bawah pemeliharaan batu abadi, ki roh mendalamnya bangkit kembali. Pelangir redup menembus langit-langit kayu dan melesat ke langit. Su Yun akhirnya memasuki tahap ketujuh dari spirit intermediate disciple realm. Meskipun tingkat ketujuh keluarga Su adalah keberadaan yang tak terkalahkan di sekte luar dan dianggap sebagai ahli puncak di sekte dalam, dalam pertemuan pahlawan, dia masih merupakan keberadaan yang lemah. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dia hanya tidak mengerti mengapa keluarga Su mengirim King Er untuk berpartisipasi. Mungkinkah itu untuk membuatnya marah? Di malam yang gelap gulita, itu sangat sunyi. Yang paling. Pada saat ini, sedikit suara berdesir di udara. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Pada saat ini, pintu otomatis terbuka dan embusan angin dingin masuk. Dia mengerutkan kening. Melihat sosok yang bergoyang di luar pintu, dia berkata, Karena kamu di sini, masuklah. 128. Iya. Langkah kaki yang berat terdengar di lantai kayu rumah, dan sosok kurus muncul di depan rumah. Ini adalah seorang wanita yang tidak memiliki banyak kehidupan dalam dirinya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Tatapannya sangat redup. Dia menatap Su Yun tanpa kehidupan. Di bawah langit malam, dia tampak seperti hantu. Su Yun mengerutkan kening. Jika bukan karena fakta bahwa dia tampaknya memiliki kesadaran dan terlihat seperti manusia, dia akan mencabut pedangnya dan menikamnya. Orang-orang Su Yurong. Dia bertanya. Wanita itu menganggupkan kepalanya. Suaranya serak. Nona muda mengirimku ke sini untuk menanyakan kapan mengirim Su King Er atau Su Sin Yue ke sini. Dia sudah tidak sabar. Saya harap Anda tidak membohonginya, atau konsekuensinya akan mengerikan. Oh. Mata Su Yun memancarkan sedikit ketegasan. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, berapa lama lagi waktu yang bisa diberikan Nona mudamu kepadaku? Uhuk-uhuk. Jika kamu tidak bisa menyerahkannya besok, Nona muda mungkin akan memilih untuk menyerah. Orang itu batuk beberapa kali. Wajahnya pucat saat dia berkata perlahan. Kalau begitu mari kita atur untuk besok malam. N, besok malam di tengah malam, mari kita bertemu di depan bukit tak bernama di luar keluarga Su. Su Yun bersandar di sisi tempat tidur. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku akan menjadi penatua bulan sekali saja. Aku akan memenuhi keinginan Nona mudamu. Tengah malam. Wanita itu mengerutkan kening, Mengapa Anda harus memilih tengah malam? Dan mengapa Anda harus bertemu di luar keluarga Su? Mereka berkulit tipis. Mereka takut orang bergosip. Lagi pula, mereka adalah dua wanita. Sangat memalukan untuk bertemu, bukan? Beritahu Nona muda Anda, apakah dia ingin pergi atau tidak? Su Yun melambaikan tangannya, Ingatlah untuk menutup pintu saat kamu pergi. Wanita itu meliriknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia tidak menutup pintu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, keributan di luar menghilang. Itu sangat sunyi lagi. Su Yun duduk diam di depan jendela. Setelah merenung lama, dia berdiri dan diam-diam membuka pintu. Dia menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk melihat keluar. Melihat orang yang mengawasinya tidak ada, dia segera keluar. Karena dia telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah dan menyingkirkan Su Yurong, dia harus bertindak secepat mungkin. Namun, untuk bertemu di tengah malam, dan untuk bertemu di luar keluarga Su, akan mencurigakan tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Su Yurong tidak seperti Su Dong Hao, dia jauh lebih waspada daripada Su Dong Hao. Memimpin Spirit Stalion, dia berlari kembali ke Sekte Dalam. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dia sudah bisa melihat orang-orang Su Yurong di kejauhan. Su Yun masih berada di batas antara Sekte Dalam dan Sekte Luar. Dia sudah melihat mereka memasuki halaman dan menuju ke pavilion Sulaman Su Yurong. Saat dia berlari, dia mengawasi apa yang terjadi di halaman. Tidak ada gunanya hanya menonton, dia masih harus mendengarkan hasil akhirnya. Dia ingin tahu apa yang direncanakan Su Yurong, apakah dia akan menepati janji. Atau apakah dia akan langsung meminta Su Yun untuk mengirim orang itu. Sesaat kemudian, Su Yun tiba di Sekte Dalam. Dia segera mengganti pakaian ahli pedangnya, mengenakan topengnya, meminjam malam, menginjak pedang seribu dalam dan terbang ke halaman, mendarat di bagian atas pavilion bersulam, lalu berbaring di atap, memejamkan mata dan mendengarkan. Gerakannya ringan dan anggun, tidak bersuara. Setelah beberapa saat, suara lemah datang dari pavilion Sulaman. Pinggiran keluarga Su, Huff, Aku khawatir bocah ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Jika dia benar-benar setuju untuk membiarkan kedua gadis itu bersamaku, bagaimana bisa begitu merepotkan? Saya pikir dia kemungkinan besar ingin membunuh saya. Su Yurong mendengus dan berkata, Nona, bagaimana mungkin orang ini punya nyali seperti itu? Dia bahkan berani memotong lengan Su Dong Hao, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Karena orang ini memiliki niat untuk menyakiti Nona, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Tidak dibutuhkan. Heh, bagaimana jika yang dia katakan benar, bahwa kedua gadis itu sangat pemalu dan tidak berani bertemu denganku di depan umum, bukankah aku akan melewatkan kesempatan itu? Su Yun hanyalah seekor semut, jangan khawatir, aku akan pergi menemuinya. Saya tidak berpikir dia bisa melakukan apapun untuk saya. Seorang murid sekte luar kecil, cukup baginya untuk menggertak saudara laki-laki saya yang tidak berguna yang tidak memiliki kultivasi, dia ingin berperilaku kejam di depan saya. Dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia membuat jebakan? Kamu dan yang lainnya hanya akan mengikutiku. Ya, Nona. Heh, tunggu sampai aku mendapatkan dua gadis berbakat itu, lihat bagaimana aku mengajari mereka. Nona, kamu, kamu tidak bisa melupakan kami. Haha, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, kita semua akan tidur bersama, dan kalian semua akan melayaniku. Hahaha, Su Yurong tertawa terbahak-bahak. Pelayan ini pasti akan melayani Nona dengan baik. Tapi Nona, jika kedua saudari itu datang, apa yang harus kita lakukan dengan Su Yun? Heh, berani lancang di depanku, Su Yurong, dia punya nyali. Memotong lengan kakakku, dia pada dasarnya tidak menempatkanku di matanya. Tunggu sampai aku mendapatkan kedua gadis itu, kalian bisa menangkapnya. Aku masih kekurangan satu pengorbanan, aku bisa menggunakannya sebagai pengganti. Ya, Nona. Suara lemah itu terus berdering. Titik. Pengorbanan. Sepertinya Su Yurong sedang mengembangkan semacam teknik iblis. Mengapa ada pengorbanan untuk teknik Dao Abadi? Teknik mistik Dao Iblis sering menggunakan hal-hal seperti itu, tetapi sangat sedikit teknik mistik Dao Iblis yang akan menggunakan manusia sebagai pengorbanan. Teknik mistik ini biasanya sangat ganas, dan bahkan orang-orang Dao Iblis jarang mempelajarinya. Bagaimana Su Yurong mendapatkan teknik seperti itu? Su Yun tidak mengerti. Saat itu, semburan erangan tertahan keluar dari pavilion bersulam. Itu sangat memikat. Su Yun ingin pergi, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dari percakapan barusan, saat Su Yurong bertemu besok malam, dia pasti akan berjaga-jaga. Jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk memiliki kesempatan. Mungkin, dia bisa bergerak sekarang. Matanya berkilat, menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Tangannya menyentuh sarung pedang di punggungnya. Tau San Dipsworth sekali lagi ditarik dengan lembut. Dengan ketukan ringan, dia jatuh dari atap dan diam-diam melayang ke depan pavilion bersulam. Tanpa suara, dia berdiri di belakang gunung palsu. Di depannya ada pavilion bersulam. Melalui celah-celah tempat tidur kertas, dia bisa melihat beberapa tubuh putih terjalin bersama. Para wanita semua menyentuh bagian lembut mereka bersama-sama. Mereka terus menggiling. Mulut mereka terbuka lebar dan mereka mengerang keras. Su Yun mengumpulkan profound spirit ki di mata kanannya. Sesaat, mata kanannya dipenuhi dengan cahaya putih. Seluruh pupilnya bersinar putih. Itu sangat mistis. Murid intiroh tahap kedua. Su Yun mencengkeram pedangnya dengan erat dan berdiri di sana dengan tenang. Karena mata kiri heavenly sekali di fine eye, ki seluruh tubuhnya dapat disembunyikan dengan tenang. Dengan kultivasi Su Yurong saat ini, mustahil baginya untuk merasakan kinya. Bahkan penjaga yang berjaga tidak bisa menangkap jejaknya. Meminjam langit malam, Su Yun yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam berpadu sempurna. Sangat sulit untuk mendeteksi dia. Akhirnya, Su Yurong, yang dikelilingi oleh beberapa tubuh harum, tiba-tiba meraih sapu tangan di tempat tidur. Seluruh wajahnya memerah. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan serangkaian jeritan bernada tinggi. Ah! Su Yurong gemetar saat dia berteriak. Suaranya luar biasa gembira. Tapi saat ini, orang yang bersembunyi di kegelapan bergerak. Dia dengan cepat bergegas. Seperti embusan angin yang tiba-tiba, dia menyerbu dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan satu tangan memegang deat swat, dia melemparkannya ke depan. Dengan tangan lain memegang tausan deep swat, dia bergegas menuju pavilion bersulam. Gelombang kiro ilahi murni meledak. Seperti pedang yang terhunus, cahaya dingin mengalir kemana-mana. Pedang ki mendatangkan malapetaka. Suosh! Pedang kematian dan sarung pedang terbang seperti bintang jatuh hitam. Dan di belakang deat swat, niat membunuh yang besar mengikuti. Suosh! Pedang kematian menembus jendela kertas dan menusuk ke arah orang di tempat tidur yang berada di puncak kebahagiaan. Kemudian, Kuang Dang. Orang yang mengenakan topeng besi dan pakaian ahli pedang menggunakan kiroh yang mendalam untuk menghancurkan dinding dan langsung menyerbu. Ah! Tiba-tiba ada perubahan. Suyu Rong segera terbangun dari kebahagiaannya. Menatap pedang terbang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih tubuh dari samping dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Untuk menginstal puci, wanita itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Dadanya ditusuk oleh deat swat. Pedang kematian terhalang dan kecepatannya menurun. Suyu Rong dengan cemas mengelak. Wajah Suyu Rong menjadi dingin. Dibandingkan dengan iblis, hati wanita ini bahkan lebih gelap. Tau San Dipswot bergegas maju dan mengikuti di belakang Suyu Rong. Itu tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Tubuh telanjang Suyu Rong tiba-tiba berkelebat dengan lingkaran garis hitam. Garis hitam itu seperti ular berbisa yang bergelombang di tubuhnya. Kemudian, dengan cepat menghilang. Untuk menginstal puci, pedang tajam Suyu Rong menembus. Tau San Dipswot menembus jantungnya. Tetapi, ujung pedang menembus tubuhnya. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Sebaliknya, sejumlah besar asap hitam keluar. Ki jahat. Su Yun curiga. Tubuh Suyu Rong tiba-tiba berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Kemudian, dengan cepat berkumpul beberapa meter jauhnya dan sekali lagi membentuk kembali ke penampilan aslinya. Meskipun dia telanjang, dia tidak memiliki rasa malu. Sebaliknya, dia menatap Su Yun dan mencibir, kamu berani menerobos masuk ke wilayahku. Menarik. Beritahu saya nama Anda. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Saya membunuh orang. Apakah saya perlu alasan? Su Yun membelai wajah besinya yang dingin dan berkata dengan suara rendah. Su Yun rong menyipitkan matanya dan menatap orang ini. Melihat pakaiannya, dia tiba-tiba memikirkan siapa dia. Kamu adalah dewa pedang tanpa batas. Su Yun rong bertanya dengan ragu. Sebelumnya, dia mengira orang ini adalah Su Yun. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin Su Yun punya nyali seperti itu? Seorang murid sekte luar berani datang ke sekte dalam untuk membunuh orang. Tapi, orang itu tidak berbicara lagi. Dia bergegas maju lagi dan menebaskan pedangnya ke arah Su Yun rong. Heh, kamu memandang rendah aku. Su Yun rong mencibir. Saat itu, semua pelayan yang melayani Su Yun rong semua bergegas maju dan mulai menyerang. Tapi, esenski mereka telah diambil oleh Su Yun rong. Mereka lemah dan tidak bisa menjadi ancaman bagi Su Yun. Deat Swat terbang di atas. Dengan Su Yun sebagai pusatnya, itu mulai berputar dengan cepat. Pedang terbang menyebabkan purê divine spirit ki yang tajam menaris seperti kipas. Seluruh tubuh Su Yun tampak dikelilingi oleh pisau. Para pelayan tidak berani mendekatinya. Huh. Melihat hal tersebut, Su Yun rong tidak berani gegabuh. Dia mengangkat tangannya dan cambuk kulit hitam pekat muncul dari cincinnya. Seperti ular berbisa, ia menerkam ke arah Su Yun. Ujung pedang Su Yun berputar dan ingin memotongnya. Tapi, cambuk ini sebenarnya terbungkus lapisan frigit aqua spirit ki. Purê divine spirit ki sebenarnya tidak dapat memotongnya. Kiroh aqua yang dingin. Mengapa saya merasakan ki yang mengerikan sebelumnya? Su Yun mengatupkan giginya dan tiba-tiba melepaskan Tosan Deep Sword. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang kematian yang berputar di sekelilingnya. Dengan memutar tubuhnya, sarung pedang panjang dibungkus dengan purê divine spirit ki dan ditusuk ke depan. Su Yun rong diam-diam terkejut. Dia dengan cemas mengayunkan cambuk dan terus melilitkannya ke pedang kematian. Tapi saat dia mengendalikan cambuk dan memusatkan semua perhatiannya pada Dead Sword, Tosan Deep Sword tiba-tiba memancarkan aura yang tajam. Itu meledak dengan energi dan seperti gunung, itu menekan ke arah Su Yun rong. Su Yun rong terkejut. Matanya melebar. Apakah ini teknik pedang? 129. Pada saat bahaya yang mengancam, kondisi mental Su Yun rong mencapai batasnya. Dia dengan cemas melepaskan cambuk, tangan kanannya dengan cepat meraih cincin penyimpanannya, ingin mengeluarkan harta untuk dipertahankan. Cermin bulat berwarna giyok muncul di telapak tangannya, dan dia buru-buru mendorongnya ke arah Tosan Deep Sword. Dong. Tosan Deep Sword dengan kejam menabrak cermin giyok. Kekuatan yang beratnya beberapa ribu kilogram jatuh dengan gemuruh keras. Frigate Aqua Spirit Ki Su Yun rong seperti gunung yang runtuh, runtuh dalam sekejap. Baik dia dan cermin itu terlempar, jatuh dalam garis lurus sempurna, menabrak gunung palsu di luar. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Meskipun Su Yun hanyalah murid perantara roh tahap ketujuh, dia telah mengkonsumsi buah bulan sabit, menelan lima pil sempurna, memiliki sejumlah besar esensi roh bumi, dan mendapat dukungan dari batu abadi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pure Divine Spirit Ki. Menambahkan kekuatan Towsan Deep Sword, serangan ini membuat Su Yun rong tidak siap. Tapi harus dikatakan bahwa pilihan waktu Su Yun untuk menyerang sangat tepat. Su Yun rong saat ini telanjang, selain cincin penyimpanan di jarinya, dia tidak membawa harta apapun bersamanya. Dia tidak dipersiapkan dengan baik, dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, dan bahkan kemampuannya untuk bertahan jauh lebih lemah. Su Yun rong dikirim terbang. Su Yun membuat keputusan cepat dan membuang Dead Sword dan Towsan Deep Sword. Jari-jarinya membentuk segel dan melepaskan pure Divine Spirit Ki, mengendalikan kedua pedang untuk menyerang Su Yun rong. Kicau-kicau. Kedua pedang itu mengeluarkan suara menusuk, seperti harimau ganas yang berlari mendekat. Su Yun rong membuka matanya lebar-lebar, dan dengan cemas mengeluarkan harta dari cincin penyimpanannya, bersiap untuk memblokir. Sebagai putri penatua agung, bagaimana mungkin dia kekurangan harta penyelamat hidup di masa lalu? Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melintas, mengikuti itu, tubuh telanjang Su Yun rong tiba-tiba menjulurkan lapisan batu yang tebal. Mereka seperti kulit, tumbuh dalam sekejap, dan dengan cepat membeku bersama. Gerakan Su Yun rong segera dibatasi. Dia dengan cemas menggunakan kinya untuk memecahkan lapisan batu, tetapi pada saat ini, Tau San Deep Swat dan Deat Swat terbang di atasnya. Berengsek. Su Yun rong mengatupkan giginya, menggeram, dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Po Chi. Kedua pedang itu menusuk punggungnya, tapi tidak mengenai organ vitalnya. Darah menyembur keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Semakin kuat lawannya, semakin lemah efek inti roh batu raksasa. Jika itu adalah keberadaan dengan level yang sama, Su Yun dapat dengan mudah menggunakan inti roh batu raksasa untuk membatu lawan. Tapi kultivasi Su Yun rong tidak biasa. Dia benar-benar melepaskan diri dari keadaan membatu. Yang lebih mengejutkan adalah dia begitu kejam. Dia dengan tegas menghindari bagian vital dan menerima dua serangan. Wajah Su Yun menjadi dingin, dia menggerakkan jari-jarinya dan melambaikan tangannya, mengendalikan kedua pedang itu untuk kembali dan menyerang Su Yun rong lagi. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan keras bergema. Kemudian, beberapa tokoh bergegas. Bala bantuan. Saya tidak peduli. Ayo manfaatkan situasinya dan bunuh dia dulu. Mata Su Yun dipenuhi dengan tekad. Kiro ilahi murni miliknya menjadi lebih ganas. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Aku adalah aku adalah aku. Saat itu, sejumlah besar serangan terbang, memotong lurus ke arah Deat Swat dan Tau Sandip Swat. Di antara mereka, yang paling ganas adalah dua sinar ungu. Mereka tidak kuat, tetapi mereka gesit dan cepat. Mereka lebih cepat dari serangan lainnya, dan langsung menyerang Deat Swat dan Tau Sandip Swat. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan kedua pedang itu, berkas cahaya memiliki efek. Saat kedua pedang itu akan mengenai Su Yun rong, mereka sedikit mengubah arah pedangnya. Kedua pedang itu terbang melewati bahu Su Yun rong. Su Yun rong sekali lagi ditebas ke tanah. Tapi kali ini, itu tidak mengenai organ vitalnya. Kedua pedang itu menusuk tanah di belakangnya, menyebabkan tanah retak. Dua lubang hitam muncul, dan pure divine spirit ki yang bergolak menyapu ke segala arah seperti pedang. Su Yun mengerutkan kening. Dia melihat ke arah sumber serangan. Dia melihat lima sampai enam ahli bergegas mendekat, dan yang memimpin mereka adalah Su Dong Fang. Adik perempuan, jangan cemas. Kakak laki-laki ada di sini untuk menyelamatkanmu. Su Dong Fang berteriak. Kemudian, dia bergegas dengan lima orang di sampingnya, mendesak ke arah Su Yun. Dia tidak bisa berhasil. Jika dia terus membunuh, dia takut bahkan jika dia membunuh Su Yun rong, dia tidak akan bisa melarikan diri. Su Yun mengerutkan kening. Dengan lambayan tangan kanannya, Tau San Dipswot terbang keluar. Dia melompat tinggi dan menginjak Tau San Dipswot. Dia terbang dengan cepat. Pedang kematian berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus. Dia terbang keluar dari sekte dalam. Mengejar. Melihat hal tersebut, salah satu dari mereka langsung berteriak. Banyak penjaga sekte dalam bergegas masuk. Di bawah pimpinan orang itu, mereka mengejar Su Yun. Tolong, semuanya, kalian harus mengalahkan orang yang mencoba membunuh adikku. Su Dong Fang mengambil pakaian yang dilepas rekannya dan buru-buru menutupi tubuh telanjang Su Yun rong. Kemudian, dia berteriak, cepat panggil Dokter Roh. Beritahu ayahku tentang ini. Biarkan dia segera mengundang tetua klan untuk menyelamatkan adikku. Su Dong Fang berteriak dengan cemas. Ya, Tuan Muda. Orang-orang di sampingnya mengangguk. Tanpa penundaan, mereka buru-buru melarikan diri. Su Dong Fang menggendong Su Yun rong yang berwajah pucat dan bertanya dengan cemas, Adik perempuan, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Kebetulan saya lewat sini. Saya merasakan turbulensi diki di sini dan datang untuk melihatnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi di sini. Saya datang terlambat. Ini semua salahku. Aku datang terlambat. Melihatnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Ekspresinya tulus. Kesalahan. Wajah Su Yun rong berkerut kesakitan. Tapi dia tidak menghargainya. Wajahnya yang menyakitkan mengungkapkan senyum mengejek. Suaranya sangat lemah. My. My dear. Brother. Ter, jangan, jangan bertindak. Bahkan jika, bahkan jika kamu seperti ini, kamu tidak bisa. Ambil benda itu dariku. He he. Mata Su Dongfang berkilat dengan ekspresi rumit. Tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Bingung? Dia bertanya, Adikku, apa yang kamu bicarakan? Su Yun rong menutup matanya. Dia tidak berbicara lagi. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Lewati perintahnya. Kita harus menangkap orang yang mencoba membunuh adikku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Su Dongfang menoleh dan berkata kepada orang di belakangnya. Tapi, orang itu menggigit bibir bawahnya dan berkata, Tuan muda Dongfang, mungkin akan sulit. Mengapa? Wajah Su Dongfang menjadi gelap, ini keluarga Su. Bisakah dia melarikan diri? Ini, tentu saja dia tidak bisa melarikan diri. Hanya saja orang ini tampaknya adalah penguasa pedang tanpa batas yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ku dengar kultifasinya sangat tinggi. Bahkan master jiwa darah yang mengalahkan kepala sekolah bintang ungu dibunuh olehnya. Jika kita tidak mengirim ahli dari rumah utama, saya khawatir kita tidak akan bisa menghentikannya. Tuan pedang tanpa batas. Su Dongfang mendengar. Wajahnya memancarkan sedikit keterkejutan. Apakah kamu yakin itu dia? Topeng dan pakaian bisa disamarkan. Tapi untuk terbang dan membunuh musuh. Aku khawatir hanya penguasa pedang tanpa batas yang bisa melakukan itu. Orang itu tertawa getir. Su Dongfang was silen. Bantu aku ke dalam rumah. Kamu hal-hal yang tidak berguna. Saat itu, Su Yurong tiba-tiba berteriak pada para pelayan. Meskipun suaranya lemah, itu masih dipenuhi amarah. Bagaimana beberapa pelayan berani tidak mematuhi Su Yurong. Mereka bergegas dan dengan hati-hati membantu Su Yurong yang terluka parah ke pavilion Sulaman. Beberapa orang membawa obat yang bagus. Beberapa orang menggunakan ki mereka. Serangkaian tindakan akhirnya membuat Su Yurong sedikit pulih. Untungnya tidak mengenai bagian vitalnya. Jika tidak, situasinya akan sangat buruk. Su Dongfang menghela napas lega dan tertawa. Su Yurong meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudaraku, keluarlah. Tidak bisakah kamu melihat kami tidak berpakaian dengan benar? Su Dongfang tertegun. Dia terdiam. Tidak berpakaian dengan benar. Bagaimana mungkin tidak berpakaian dengan benar? Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Tapi orang-orang di sini pernah mendengar bahwa Su Yurong menyukai perempuan. Selain itu, tindakan sehari-harinya sangat tidak pantas. Jadi mereka secara otomatis mengabaikannya. Su Dongfang tidak bertahan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mundur dan menutup pintu. Su Yurong yang berada di dalam rumah melihatnya. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya dan menarik seorang wanita di sampingnya. Dia langsung menciumnya dan menciumnya. Tubuh wanita itu berkedut hebat. Dia berjuang tetapi para pelayan di sampingnya dengan cepat menahannya untuk mencegahnya melawan. Kulit wanita itu menjadi semakin tua. Vitalitasnya menjadi lebih lemah dan rambutnya mulai rontok. Akhirnya, dia berubah dari wanita berusia 20 tahun lebih menjadi wanita berusia 50 tahun lebih. Su Yurong melepaskan tangannya. Wanita itu jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki banyak vitalitas. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Tapi melihat Su Yurong, kulitnya sudah pulih sedikit. Meskipun dia masih lemah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Bawa dia keluar. Su Yurong menyeka mulutnya dan dengan apik berkata. Ya, Nona. Pelayan yang tersisa berkata dengan suara gemetar. Nona, Nona, besok malam, apakah kita masih akan melihat Su Yun? Orang-orang di sampingnya bertanya. Tentu saja. Su Yurong bernapas dengan kasar. Tubuhnya masih lemah. Rasa sakitnya tidak berkurang banyak. Tapi meski begitu, dia masih bertahan. Dia benar-benar gagah berani. Bakatmu terlalu buruk. Kamu tidak bisa memberiku banyak ki. King R dan Su Sin Yue memiliki bakat yang bagus. Jika aku bisa menyerap ki mereka, aku pasti akan pulih. Bahkan kultifasiku akan meningkat. Meskipun saya terluka sekarang, semakin saya terluka, semakin saya harus pergi. Ya, ya, Nona. Titik. Titik. Pada. Secepat kilat, sesosok diam-diam memasuki sekte luar. Su Yun sudah meninggalkan orang-orang sekte dalam jauh di belakang. Dengan mata ilahi skala surgawi untuk menyembunyikan kinya, bahkan jika mereka menggunakan harta pelacak, akan sulit bagi mereka untuk menemukannya. Kembali ke gubuk, Su Yun segera berganti pakaian. Dia harus mengatakan, sangat disayangkan kali ini. Mengapa Su Dongfang muncul saat ini? Jika dia tidak ada di sini, dia dapat dengan mudah membunuh Su Yurong. Lain kali, dia mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu. Dia tidak tahu apakah Su Yurong masih akan menepati janjinya besok malam. Jika dia tidak pergi, maka dia akan kehilangan kesempatannya. Dengan kekuatannya di keluarga Su, jika dia tidak menyelesaikan masalah ini besok, maka hari-harinya di masa depan tidak akan mudah. Sangat cepat, sekte luar yang tenang dipenuhi dengan suara-suara. Gangguan di sekte dalam mengejutkan seluruh keluarga Su. Tiga rumah keluarga Su disegel. Para penjaga sekte dalam mulai menyelidiki satu per satu. Tetua klan agung dari rumah utama memimpin sekelompok ahli dan bergegas. Orang-orang sekte luar yang sedang tidur atau berkultivasi dibangunkan oleh kebisingan. Semua orang keluar dari rumah mereka dan saling bertanya apa yang terjadi. Satu per satu, permata iluminasi menerangi jalan-jalan sekte luar. Su Yun membuka jendela sedikit. Melihat gangguan di luar, dia menutup matanya dan mulai berpikir. Hasil. Pada saat ini, langit tiba-tiba berkelebat dengan semburan cahaya biru. Kemudian, sekelompok orang muncul dari cahaya biru dan mendarat di jalan sekte luar keluarga Su. Itu adalah tetua klan agung dan para elit dari rumah utama. Mereka datang sangat cepat. Hati Su Yun menegang. Keberadaan ini, kekuatan mereka semuanya luar biasa. Sulit baginya untuk menang melawan salah satu elit dari rumah utama. Dengan begitu banyak elit dari rumah utama, termasuk tetua klan agung, jika mereka bertarung, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah melepaskan penyamarannya. Bahkan jika mereka menemukannya, itu akan baik-baik saja, kan? Dia pikir. Pada saat ini, dia melihat diaken sekte luar dengan tergesa-gesa berlari ke sisi tetua klan agung. Setelah menganggup dan membungkuh, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sekelompok orang menoleh. Kemudian, mereka benar-benar mengambil langkah besar dan berjalan. 130. Mata Su Yun berantakan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat melepaskan mata ilahi skala surgawi dari matanya dan menyembunyikannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berjalan beberapa langkah ke depan dan duduk bersila di tempat tidur. Dia mengambil postur meditasi. Kamu, kamu, kamu. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Su Yun. Su Yun. Buka pintunya. Buka pintunya. Tetua klan agung ada di sini. Keluar dan sambut kami. Suara tua dan licik diaken sekte luar-keluar. Su Yun membuka matanya, turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Hai, kenapa kamu sangat lambat? Jika Anda mengabaikan penatua klan agung, Anda akan mendapat masalah. Diakon sekte luar menatapnya dan mendengus. Dia dengan sombong berkata. Kemudian, dia berbalik dan membungku kepada penatua klan agung dan tersenyum. Penatua klan agung, ini Su Yun. Di belakangnya, tetua klan agung dan para elit keluarga su berdiri. Penatua klan besar menatapnya dengan tegas. Dia melihat sekeliling dan kemudian memasuki rumah. Dia melihat sekeliling rumah. Su Yun pura-pura bingung, tapi hatinya tegang. Salah satu tangannya diam-diam menyentuh cincin penyimpanan. Jika situasinya tidak benar, dia harus menyerang lebih dulu. Su Yun. Saat itu, tetua klan agung tiba-tiba memanggil. Su Yun menangkupkan tinjunya, perintah apa yang dimiliki tetua klan agung. Tetua klan agung berbalik dan menatapnya, apakah kamu pergi keluar malam ini? Mengapa penatua klan agung mengatakan itu? Malam ini, Su Yun telah berkultivasi di sini dan tidak keluar. Su Yun bingung dan bertanya, Tetua klan agung, apa yang terjadi? Tetua klan agung tidak menjawab. Matanya berkilau saat dia melihat Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Ai, tetua klan agung, dia konsekte luar bingung dan segera mengikuti. Begitu saja, dia pergi tanpa suara. Su Yun tidak mengerti tetapi menangkupkan tinjunya lagi, penatua klan agung, hati-hati. Sekelompok orang berhamburan keluar dari rumah kecil itu. Melihat mereka jauh, Su Yun menghela nafas lega. Dengan manual pedang tanpa batas menekan kristal surgawi dan bayangan seperti te, Tetua klan agung tidak akan bisa merasakannya. Untungnya, dia berhasil menghapus mata ilahi skala surgawi tepat waktu. Jika Tetua klan agung tidak dapat mendeteksi kinya, dia pasti akan curiga. Penampilannya saat ini adalah yang paling tepat. Dia mungkin tidak akan curiga bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyerang Su Yu Rong di malam hari. Setelah penatua klan besar dan yang lainnya pergi, Su Yun menutup pintu dan terus berkultivasi. Setelah sekitar 4 jam, keributan sekte luar berangsur-angsur meredah. Su Yun mengabaikan mereka. Dia tidak meninggalkan bukti apapun. Dia percaya bahwa mereka tidak akan mencurigainya. Tapi satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa keluarga Su akan mencurigai identitas Dewa Pedang tanpa batas. Mengapa Limitless tiba-tiba muncul di keluarga Su? Mengapa dia menyerang Su Yu Rong? Pada akhirnya, keluarga Su mungkin akan menghubungkan murid keluarga Su dengan Dewa Pedang tanpa batas. Selanjutnya, ketika mereka mengambil sprites Sado, wanita itu mengatakan bahwa sudah ada dua orang yang menyusup ke keluarga Su untuk mencari keberadaan Wu Ji. Insiden malam ini hanya akan membuat mereka semakin yakin bahwa Wu Ji ada di keluarga Su. Akan ada masalah tak berujung di masa depan, jadi dia harus meninggalkan keluarga Su secepat mungkin. Pada hari kedua, Su Yun pergi berlatih teknik pedang badai seperti biasa. Tentu saja, sebelum berlatih, dia terlebih dahulu menggunakan Heavenly Skala Divine Eye untuk memeriksa apakah ada pengawasan. Jika ada pengawasan dari rumah utama atau orang lain, dia hanya bisa berpindah lokasi. Pedang Ki yang kejam berdesir keluar. Su Yun mengacungkan pedang seribu dalam, dan kita jam berputar di sekitar tubuhnya. Dia masih belum terbiasa dengan teknik pedang badai. Menggunakan Imperial Swat Teknik dari Limitless Swat Manual untuk menampilkan Hurichane Swat Teknik, kekuatannya tidak kuat. Su Yun hanya bisa menggunakan tangannya untuk mengendalikannya. Pertama, dia membangun lintasan Kiroh yang mendalam. Dia menstabilkan tubuhnya dan melepaskan Kinya. Kiroh ilahi murni mulai mengatur di sekitar tubuhnya. Saling silang, berantakan dan rumit. Bajingan, teknik pedang badai tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Itu seperti angin dan tidak bisa ditangkap. Jangan perbaiki polanya. Susunan lintasan Ki didasarkan pada kelemahan musuh. Jangan berpikir bahwa teknik pedang badai memiliki jangkauan yang luas dan tidak perlu menangkap kelemahannya. Itu sangat bodoh. Teknik pedang sekte pedang tanpa batas menekankan pada menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Bahkan jika lawanmu jauh lebih lemah darimu, kamu tidak bisa santai sama sekali. Tetua pedang mulai menjelaskan. Pertama, pengaturan lintasan Ki teknik pedang badai didasarkan pada musuh yang Anda hadapi. Ini bukan pengaturan acak, tinggi musuh Anda, posisi jantung, posisi kepala dan posisi tubuh bagian bawah. Anda harus secara akurat memahami semuanya dan dengan cepat mengatur lintasan Ki. Kemudian, gunakan pedang untuk maju sesuai lintasan. Suyun mendengar dan menganggupkan kepalanya dengan serius. Matanya fokus dan mulai mengatur. Musuh imajiner muncul di benaknya. Itu adalah guru jiwa darah. Dia menatap tubuh imajiner dari Blood Soul Master dan mengangkat tangannya. Semua pori-pori di tubuhnya melepaskan Ki roh ilahi murni yang ganas. Esensi rohnya terbuka lebar dan saluran Ki-nya mulai berputar dengan gila-gilaan. Dalam beberapa napas, lintasan terbentuk dan semuanya diarahkan ke titik vital dari Blood Soul Master. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Tetua pedang berkata dengan acu-ta'acu, orang yang kuat dapat dibuat hanya dengan pikiran. Kamu terlalu lambat. Suyun tidak puas. Dia menghapus lintasan Ki dan mulai mengatur lagi. Terlalu lambat. Hapus. Atur lagi. Masih terlalu lambat. Hapus. Atur lagi. Bajingan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Hapus. Atur lagi. Mungkin aku seharusnya tidak memberikan teknik pedang ini padamu. Kekuatanmu saat ini mungkin tidak cukup. Hapus. Atur lagi. Petik dua titik petik dua. Titik. Ini berlanjut sampai matahari terbenam secara bertahap. Suyun berkeringat deras dan terengah-engah. Dia telah menggunakan lebih dari setengah Ki roh mendalamnya. Kecepatan di mana dia mengatur lintasan Ki telah meningkat banyak, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk bernafas. Baiklah, jika kamu bisa bertahan, pengaturan Ki mungkin tidak sulit. Tapi kamu harus mengerti, mengapa kecepatan pengaturan Ki begitu menuntut. Itu karena dalam pertempuran, musuh terus bergerak dan Ki Anda harus mengikuti. Jika Anda menyetel Ki terlalu lambat, Anda tidak akan bisa mengikuti ritme musuh. Kemudian, teknik pedang ini akan sia-sia. Apakah kamu mengerti? Ajaran senior benar, Suyun terengah-engah, menyekak keringat di dahinya dan berkata, Suyun mengerti. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Pergi dan kembangkan Ki Anda. Setelah itu, tetua pedang kembali ke manual pedang tanpa batas. Suyun mengeluarkan tiga pil pengembalian Ki dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila dan bermeditasi selama setengah jam. Setelah mencerna pil pengembalian Ki, dia bangkit dan kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya, dia mulai menyesuaikan spirit Lord Ki untuk menghangatkan seluruh tubuhnya. Ada banyak cara untuk mengolah Ki. Salah satunya adalah terus-menerus menggunakannya dalam pertempuran, memaksa spirit esences untuk menghasilkan spirit Ki yang mendalam. Saluran Ki-nya akan diisi dengan spirit Ki yang mendalam dan menjadi lebih tebal dan lebih keras. Ini dianggap sebagai pembudidaya bela diri. Karena terlalu sulit, tidak banyak orang yang menggunakannya. Cara lain adalah dengan menggunakan pil untuk menyesuaikan sirkulasi Ki roh yang mendalam. Ini dianggap sebagai pembudidaya sastra. Di antara kultifator roh saat ini, banyak yang menggunakan metode ini. Kemudian, mereka akan menggunakan teknik mistik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Su Yun tidak takut kesulitan. Faktanya, ketika dia mengolah teknik mistik, dia akan menggunakan metode mengolah roh Ki untuk berkultifasi. Saat dia lelah, dia akan menggunakan metode kultifasi spirit Ki untuk berkultifasi. Bergantian di antara kultifasi, dia tidak mengendur bahkan untuk sesaat. Dengan dukungan batu abadi, bakatnya tujuh kali lebih tinggi dari rata-rata orang. Ditambah dengan fakta bahwa dia beberapa kali lebih rajin daripada orang kebanyakan, bagaimana kultifasinya bisa meningkat begitu lambat. Malam ini, Su Yun tidak berani berlebihan. Bagaimanapun, dia masih memiliki sesuatu untuk dikonfirmasi. Duduk bersila untuk berkultifasi, tanpa sadar, sudah mendekati tengah malam. Su Yun membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Melihat cahaya bulan di luar rumah, dia berdiri dan berjalan keluar. Ada beberapa penjaga dari sekte dalam yang berpatroli di luar. Keluarga Su telah mengalami insiden seperti itu berkali-kali, sehingga keamanan telah diperkuat. Selain itu, pintu utama ditutup pada malam hari, sehingga sulit untuk meninggalkan keluarga Su. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, menggunakan Heavenly Skale Divine Eye untuk mengukur kekuatan pertahanan keluarga Su. Dia menemukan celah dan langsung melarikan diri dari keluarga Su, menuju ke bukit tak bernama di luar keluarga Su. Mendekati bukit, dia melihat sekeliling dan duduk untuk menunggu. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang putih-pucat. Seiring dengan bukit yang sunyi, semuanya tampak sangat aneh. Dia tidak tahu apakah Su Yu Rong akan datang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang mencoba peruntungannya. Jika dia datang, itu berarti dia tidak curiga bahwa dia adalah Dewa Pedang tanpa batas. Jika dia tidak datang, itu berarti lukanya terlalu parah dan dia harus mengubah rencananya. Atau, dia sudah mulai mencurigainya. Tidak peduli apa situasinya, dia harus bergerak secepat mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ding Ling. Tepat pada saat ini, serangkaian lonceng berbunyi. Su Yun mendongak dan melihat beberapa wanita kurus berwajah agak kuning berjalan di samping gerbong mewah. Kereta itu ditarik oleh binatang bertanduk ungu. Di sekitar kereta, ada lonceng angin. Itu sangat indah. Dan di balik tirai kereta, seorang wanita samar-samar terlihat berbaring. Seperti yang diharapkan, mereka datang. Su Yun menghela nafas lega. Mulutnya melengkung menjadi senyum sinis. Dia berdiri dan berjalan mendekat. Kereta berhenti. Binatang bertanduk ungu mengeluarkan geraman rendah. Seorang wanita berpakaian abu-abu berjalan dengan cepat. Dia mengangkat tirai lonceng angin. Di dalam, Su Yu Rong terluka parah. Wajahnya pucat dan pucat. Su Yu Rong muncul di depan Su Yun. Melihat Su Yun berjalan mendekat, wajah Su Yu Rong menunjukkan ekspresi terkejut. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak. Su Yun, aku datang seperti yang dijanjikan. Di mana mereka? Kenapa kamu sendiri? Mereka tidak datang. Senyum sinis di wajah Su Yun menjadi lebih lebar. Dia berjalan menuju kereta selangkah demi selangkah. Tangannya perlahan menyentuh cincin penyimpanan. Kau berani membohongiku. Su Yu Rong sangat marah. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku terluka, aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Membunuhmu, saya bisa melakukannya dengan mudah. Dengan mengatakan itu, para pelayan di kiri dan kanan bergegas maju dan mengepung Su Yun. Tapi saat ini, Su Yun tiba-tiba mengeluarkan dua pedang dari cincin penyimpanannya. Tau San Dipswot yang memamerkan kemampuannya. Deat Swot yang menyeramkan dan gelap gulita. Kedua pedang itu muncul. Dengan lambayan tangan Su Yun, mereka terbang keluar dan menusuk ke arah Su Yu Rong. Melihat itu, wajah Su Yu Rong menjadi pucat pasi. Matanya melebar. Jantungnya berhenti berdetak. Pikirannya kosong. Kamu, kamu tanpa batas. Su Yu Rong bertanya. Am-am-am-am. Ujung pedang terbang ke depan. Tanpa menunggu Su Yu Rong bertahan, itu menembus dadanya. Darah segar berceceran di seluruh gerbong. Tubuh Su Yu Rong berkedut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia meninggal. Ah! Para pelayan tercengang. Satu persatu, mereka melihat Su Yu Rong yang sudah mati. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi dengan ki hitam pekat. Kemudian, seolah-olah mereka sudah gila, mereka mulai menyerang Su Yun. Su Yun menyimpan pedangnya. Dia tidak sopan. Dia mulai berkelahi dengan para wanita yang sepenuhnya ditaklukkan oleh Su Yu Rong. Para wanita kehabisan ki dalam jumlah besar oleh Su Yu Rong. Mereka sangat kuyuh. Jika Su Yun yang hanya berada di tahap ke-6 dari alam murid perantara roh, itu akan mudah. Tetapi jika itu adalah manual pedang tanpa batas, itu tidak mungkin. Menambahkan serangan diam-diam Su Yun dan membunuh Su Yu Rong, mereka bukan tandingannya. Sangat cepat, semua pelayan jatuh. dan membunuh Su Yun